Sebentar itu puluhan penghuni apartemen di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara memprotes kebijakan repatriasi atau karantrina bandiri untuk warga negara asing di lingkungan mereka. Protes tersebut terkait para WNA yang dengah dalam masa karantina bebas berkeluyuran ke sejumlah fasilitas umum. Inilah seunjuk rasa puluhan warga penghuni apartemen kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara. Dalam video amatir yang direkam oleh salah satu penghuni terlihat warga membawa spanduk bernadakan protes terhadap kebijakan repatriasi bagi warga negara asing yang difasilitasi oleh manajemen hotel di lokasi yang sahabat. Menurut salah seorang penghuni apartemen, mereka keberatan dengan para WNA keluyuran ke tempat-tempat umum padahal tengah menjalani karantina bandiri. Melakukan aksi damai untuk memprotes atau menyatakan sikap kami tentang apartemen yang kami miliki, juga ada hotel, hotel awkward, yang dipikir sebagai tempat repatriasi. Ternyata dalam perkembangannya ditemukan adanya teman-teman yang melakukan repatriasi atau karantina bandiri selama lima hari ternyata dalam lima hari itu bisa berkeliaran, berpastasi terumum, dan lain sebagainya terbukti dari bijak digital. Pihak pengelola hotel juga menyatakan permasalahan ini sudah diselesaikan dengan keputusan tidak akan kembali memfasilitasi repatriasi bagi WNA. Dengan ini kami ingin mengklarifikasi bahwa permasalahan yang sekarang sedang viral sudah akan diselesaikan dengan pihak penghuni yang ada di apartemen pokos. Terus dengan kami juga ingin menjelaskan bahwa sekarang kami sudah tidak lagi menerima tamu repatriasi efektif bertanggal hari Senin kemarin, jadi sudah tidak menerima lagi. Dan sekarang memang masih masa tinggal yang masa karantina lima hari. Dari Jakarta, Fendra Kuryawan, ANYUS, belaporkan.